Halo football lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Pemain Peru berharap gabung Inter Miami demi main bareng Messi Penyeran veteran Peru, Paulo Guerrero Berharap bisa direkrut klub MLS Inter Miami Dia ingin sekali bermain satu tim dengan Lionel Messi di Vice City Messi dipastikan bermain di Inter Miami musim 2023-2024 Dia datang ke Amerika Serikat ketika kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir Kepastian Messi bermain di Inter Miami membuat heboh pecinta sepak bola AS Para penggemar sudah tidak sabar menyaksikan jawara piala dunia 2022 itu Bermain di Liga MLS Beberapa pemain dari klub-klub rival Inter Miami Juga entusias menyambut transfer Mereka ingin segera bertarung di lapangan dengan pemilik tujuh Ballon d'Or tersebut Kedatangan Lionel Messi turut mendongkrak popularitas Inter Miami Tidak sedikit yang mengutarakan keinginan bermain di klub milik David Beckham itu Paulo Guerrero menjadi salah satu pemain yang ingin sekali bergabung ke Inter Miami Penyerang 39 tahun itu Saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya di klub Argentina Racing Club berakhir Di mata Guerrero Messi bisa bikin para penyerang seperti dirinya bermain lebih mudah Mantan penyerang Bayer Munchen itu sudah membayangkan permainannya seperti apa ketika dirinya satu tim dengan La Pulga Saya ingin bermain dengan Lionel Messi Saya pikir dia membuat segalanya mudah Dia membantu Anda Dia memberi Anda umpan gol Saya ingin melakukannya Kata Guerrero Dilansir dari Spotskida Ya, saya membayangkan Itu membuat segalanya begitu mudah Terutama karena saya bermain sebagai nomor 9 Saya suka membuat permainan kombinasi Dan mengawasi apa yang dilakukan partner saya ketika dia datang dari belakang Hujannya soal keinginan bermain bareng Lionel Messi di Inter Miami Casemiro diam-diam kagumi Messi Casemiro mengungkapkan kekagumannya terhadap Lionel Messi Pemain berhasil itu mengaku senang bisa bertanding di lapangan menghadapi La Pulga Casemiro dan Messi sering bertarung satu sama lain di lapangan Tidak hanya di level internasional Tapi juga di level club Pertemuan Casemiro dan Messi di tim nasional terjadi saat berhasil bentrok dengan Argentina Di level club, keduanya pernah bertanding bareng semasa berkarir di Spanyol Casemiro saat itu bermain sebagai gelandang jangkar Real Madrid Dia menjadi penjaga Lionel Messi yang berseragam musuh bubu yutan Los Blancos Barcelona Duel-duel menghadapi Messi menimbulkan kekaguman untuk Casemiro Pemain yang kini membela Manchester United ini menilai LM10 sebagai pemain terbaik di dunia Messi telah menandai sebuah era Tidak dapat disangkal Dia selalu menjadi rival di Barcelona dan Argentina Kata Casemiro dilansir dari ESPN Siapapun yang menyukai sepak bola menyukai Messi Sangat menyenangkan bermain melawan dia Dia adalah pria yang tak butuh dikomentari Anda hanya bisa mengaguminya Dia menambahkan Saya tidak berkesempatan menyaksikan Maradona atau Pele bermain Tapi saya menikmati permainan tiga pemain terhebat dalam generasi saya Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Saya menonton Ronaldo, Nazario, Zinidin, Zidane Tapi dari generasi saya ketiganya adalah yang terbaik Saya tidak pernah bermain melawan Cristiano Syukurlah dia memberi saya banyak gelar dan kemenangan di Real Madrid Casemiro mengungkapkan Rony puji setinggi langit Inter Miami Usai bawa Messi ke MLS Pelatih DC United WNRony Memuji setinggi langit Inter Miami yang berhasil mendatangkan Lionel Messi ke Liga Amerika Serikat atau MLS Inter Miami resmi mendatangkan Lionel Messi dan Sergio Bosquad untuk bermain di MLS Rencananya, Inter Miami bakal memperkenalkan Messi dan Bosquad ke publik pada Minggu 16 Juli mendatang Kedatangan Messi khususnya disambut positif oleh pelatih DC United WNRony Menurut mantan penyerang Manchester United itu, kehadiran Messi bakal membawa dampak positif untuk kemajuan MLS Ya, saya pikir itu langkah yang bagus Jelas untuk MLS saya pikir, secara komersial, saya pikir itu akan menjadi besar Saya pikir untuk menarik perhatian lagi dari berbagai wilayah di dunia Ucap Rony dikutip dari Sky Sport Rony menilai kehadiran Messi membuat pelatih, pemain, hingga supporter di MLS senang karena mereka punya pemain terbaik dunia di Liga Saya yakin itu, dan karena mereka mendapatkan pemain terbaik yang pernah ada Saya yakin dia akan datang ke sini untuk bersaing Dan ingin mencoba dan membantu Miami naik kelas med, kata Rony Jadi saya pikir bukan hanya penggemar tapi pelatih, pemain Saya pikir semua orang senang memilikinya di Liga Ucap Rony menambahkan Gerardo Martino mulai pimpin latihan Inter Miami Lionel Messi dan Sergio Bosquet belum hadir Pelatih asal Argentina, Gerardo Tata Martino Melakukan sesi pertamanya di pucuk pimpinan Inter Miami Pada Senin 10 Juli 2023 Namun dua pemain bintangnya Lionel Messi dari Argentina dan Sergio Bosquet dari Spanyol Belum tampak hadir dalam sesi latihan tim My Lake Soccer, Amerika Serikat itu Inter Miami membagikan gambar di media sosial Martino di lapangan Setelah dia menyelesaikan dokumen untuk dapat mengambil alih kendali tim Martino diumumkan sebagai pelatih Inter Miami pada 28 Juni lalu Tetapi dia belum bisa duduk di bangku cadangan Karena masih harus menyelesaikan beberapa prosedur hukum untuk bisa bergabung Javier Morales, juga dari Argentina Melanjutkan sebagai pelatih sementara Martino Yang melatih Messi di Barcelona dan tim Nas Argentina Memiliki pengalaman MLS sejak dia melatih Atalanta United Dari 2017 hingga 2018 Dimana dia memenangi piala MLS Dia kini ditugasi memperbaiki performa Inter Miami Yang berada di posisi terbawah wilayah timur Dengan hanya 18 poin setelah 21 pertandingan dimainkan Klub milik David Beckham itu Telah menjalani 10 pertandingan MLS berturut-turut tanpa kemenangan Hanya meraih 3 kali seri dan 7 kali kalah Inter Miami akan menghadapi pertandingan berat berikutnya di Stadloid City Yang telah melakukan debut MLS mereka tahun ini dengan apik dan menepati posisi pertama di wilayah barat Seperti dilansir AS Messi akan tiba di Fort Lauderdale, Florida Pada selesai 11 Juli 2023 Hari yang sama ketika dia akan menandatangani kontraknya dengan Inter Miami Messi rencananya akan diperkenalkan ke penggemar pada ahad 16 Juli 2023 Arthur kenang momen dipuji Messi Arthur Melo mengenang momen pertama kali dipuji Lionel Messi Begini kata gelandang asal berhasil itu Arthur bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2018 Usai ditebus dari Gremium Pada saat itu, Messi masih berada di Camium Messi mengatakan saya adalah orang yang paling melejutkannya Dari semua pemain yang didatangkan pada 2018 Saya pikir dia bercanda karena saya baru tiba di Barka Kata Arthur kepada Sport Itu momen yang sangat menyenangkan bagi saya Setelah itu, di ruang ganti saya berbicara langsung dengannya dan berterima kasih padanya Sambungnya Arthur kemudian dijual ke Juventus pada pertengahan 2020 Dia berjuang keras untuk beradaptasi bersama Bian Soneri selama 2 musim Juventus kemudian meminjamkan gelandang berusia 26 tahun itu ke Liverpool Si merah tak mengaktifkan klausel pembelian Maka Arthur kembali ke Turin Mengingat lagi masa-masa di Barcelona Arthur merasa raksasa Spanyol itu tak mau bersabar Arthur merasa saat itu butuh waktu untuk adaptasi Saya pikir begitu karena saya masih sangat mudah Baru berusia 21 tahun Saya harus pergi ketika saya berada di musim ketiga saya Saat itulah saya lebih beradaptasi Arthur menjelaskan